Selamat malam, apa kabar? Ini minggu ketiga penonton yang cewek-cewek udah sinis ngeliat gue ya tadi di luar itu papasan sama salah satu penonton gitu ya Itu kan ya minggu lalu ngomongin cewek tuh Apa ketawa? Kamu kan tadi di luar Tapi biarin aja, minggu ketiga gue masih tetap mau ngomongin soal hal-hal yang gue gak ngerti sama cewek Banyak yang gue gak ngerti sama cewek, salah satunya adalah emansipasi Katanya cewek mau setara sama cowok Tapi ternyata kalau lu perhatiin ya Cewek tuh pengen setara sama cowok di hal-hal yang enak doang Cowok nih ya, cowok jadi presiden Cewek, aku juga bisa jadi presiden Cowok berkarir, aku juga bisa jadi wanita karir Giliran ada genteng bocor, kamu aja aku perempuan Gak adil Seperti yang gue bilang minggu lalu ya Cewek kalau ngomong itu pesannya tersirat Beda sama cowok ya yang to the point gitu Gue rasa itu adalah alasan kenapa kebanyakan presiden nih di dunia, di seluruh dunia nih itu cowok Jadi kalau ada masalah antar negara tuh to the point ya Lu gak suka sama gue, gue gak suka sama lu Mau perang? Oke perang Itu kan cowok banget kan Lu kebayang gak kalau presiden di dunia ini cewek semua Percaya sama gue gak bakal ada perang Yang ada gosip Lu kebayang gak? Lu kebayang gak? Presiden nih, presiden nelfon pemimpin negara lain gitu ya ngegosip gitu Presiden Amerika nelfon gitu ya Halo? Eh cincin Enggak ini bukan ngomong sama Banci ya Ini Perdana Menteri Cina ceritanya Eh cincin Tau gak sih lo Indonesia sama Malaysia lagi ribut gitu Beneran katanya sama-sama ngeributin batik Iya beneran Ini norak banget ya By the way, by the way, by the way Masih produksi elektronik gak cin? Import dong udah mulai tipis nih Enggak gak apa-apa yang KW juga gak apa-apa Gosip dia Belum lagi kalau baru beli barang baru pamer Iya kan cewek kayak gitu Lu kebayang gak kalau presiden Indonesia gitu Ketemu sama presiden negara lain gitu Ih jeng bagus banget Ih pesawatnya beli dimana Bisa aja Enggak ini cuma pesawat Sukhoi Beli dimana jeng? Ini kebetulan kemarin nih tips sama presiden Rusia Lagi diskon Bagus ya bagus ya bagus ya Udah gosip Pamer Terus mau apa? Konferensi PBB Gak bakal ada Yang ada apa? Arisan PBB Iya Ibu-ibu di ribu-ibu negara gitu Berkumpul jadi satu Ya arisan gitu Lo kebayang gak kalau presiden-presiden cewek Terus ngumpul gitu ya Di arisan PBB Baik ibu-ibu Sebelum arisan ini kita mulai Ada dua hal yang penting Pertama Indonesia sama Malaysia Kenapa sih jeng? Udah deh Batik pake aja berdua Nggak usah rebutan Terus hal yang kedua adalah Ya buat ibu-ibu negara Yang kemarin belum lunas Tas sama sepatunya Tolong hubungi ibu negara Perancis Ya Kalau yang belinya KW Hubungi Ernest Kebayangan kalau presiden di dunia ini Cewek semua gak bakal enak Dilihat di TV Ngomongin soal TV Pasti disini waktu kecil Pada suka nonton film kartun Kartun favorit gue Waktu kecil adalah cuma satu Doraemon Kok udah ketawa? Gue saking sukanya sama Doraemon Gue paling afal sama suara Doraemon Jadi kalau misalkan gue udah denger nih Baling-baling bambu Wah Doraemon nih Udah tau gue Tapi kebiasaan itu Sampai gue dewasa Ya Suatu malam gue lagi tidur di sofa Ada bokap gue Bokap gue nyalain TV TV tetangga Lo tau gak yang gue denger suara apa? Gue yakin lo tau suaranya Dia ngomong gini Eh selamat datang di acara Kumpul-kumpul pengacara Jakarta Kaget gue Hah? Doraemon? Bang Karni Ilyas Suaranya mirip Doraemon coba Bagaimana memencari keadilan Kalau suara anda seperti toko kartun Gue jadi gak kebayang itu Memory gue jadi rusak Jangan-jangan Gue langsung kebayang Gimana kalau kartun Doraemon itu Doraemonnya Karni Ilyas Kayak apa kartunnya coba? Apakah nanti Nobita pulang? Kan ceritanya selalu sama ya Nobita dibully ya kan? Terus dia nangis pulang Minta tolong sama Doraemon Dikasih alat ajaib gitu Terus apakah Nobita pulang? He He Doraemon Iya pak tolong kasih mic dulu pak Buat Nobita Pak tolong kasih mic dulu pak Bukan begitu Doraemon Aku tadi dibully Aku gak tau Mesti ngapain Pak Nobita Sejujurnya ini tergantung Dari kemampuan anda Untuk berkoalisi Dengan fraksi yang berbeda Dan Doraemon bukan seperti itu Maksud aku Iya pak Nobita Cukup langsung pertanyaannya Saya Riana Driandi Terima kasih Terima kasih Terima kasih